Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 24 Agustus 2021 Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Kristus Pada hari ini kita mendengar Sabda Tuhan yang berbicara tentang Bagaimana Yesus memanggil manusia untuk menjadi pengikutnya Pada awalnya Yesus bertemu dan memanggil Filipus Lalu Filipus menjumpai Nathanael dan dia memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Nathanael pun dibawa oleh Filipus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Nathanael berjumpa dengan Yesus dalam keadaan yang masih ragu-ragu Perjumpaan ini adalah perjumpaan yang sangat indah dan sederhana Yang menjadi peristiwa yang mencerminkan bagaimana Tuhan memanggil manusia Kita semua juga dipanggil oleh Kristus Agar kita membantu orang lain untuk menemukan Yesus Sehingga orang tersebut juga dapat membantu orang lain berjumpa dengan Yesus pula Hal yang sama harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari Datang dan lihat adalah undangan yang dapat kita tawarkan kepada orang lain Agar mereka memperoleh kasih Allah Panggilan Nathanael mengarahkan dia menjadi seorang rasul Bartolomeus Panggilannya telah mendatangkan keselamatan bagi dirinya sendiri Panggilannya berawal dari perjumpaan dengan Filipus Filipus memberikan kesaksian tentang siapa sebenarnya Yesus Pada awalnya ia ragu Tetapi di dalam keraguannya ia tidak bisa menolak tawaran dari Allah Lalu ia berjumpa dengan Yesus Yesus melihat dirinya Nathanael di dalam dirinya tidak ada kepalsuan Dia adalah orang yang tulus Orang yang jujur apa adanya Kristus juga memanggil kita masing-masing melalui perantaraan orang lain Entah itu keluarga, sahabat, orang kudus, orang baik maupun orang yang memusuhi kita Selama ada keterbukaan di dalam hati kita Kristus akan bekerja dan membawa kita lebih dekat dengan Allah Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Kristus Perjumpaan sederhana Nathanael dengan Kristus Menjadikan dia sebagai rasul besar yang berani berkorban Selama dia berkarya di India dan Armenia Tuhan memberikan tanda-tanda besar di dalam hidupnya Kita juga akan mengalami mujizat-mujizat Bila kita percaya kepada Yesus Kristus Dan membawa orang lain melalui kesaksian hidup kita kepada Yesus Kristus pula Marilah bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Kristus Kita mohon rahmat dari Tuhan agar hidup kita tidak ada kepalsuan Sehingga kita dapat menjadi utusan Tuhan dan berani memberikan kesaksian Serta siap mengundang orang lain untuk berjumpa dengan Allah Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Terima kasih telah menonton!